Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Suandi Di channel Dunia Ikan Gabus Kesempatan hari ini kita yang masih ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budaya ikan gabus Dimana Banyak yang bertanya begini Kok Kolam ikan gabus tidak harus menggunakan tanaman air pak Jadi kalau Pak Suandi menyarankan untuk tidak pembesaran menggunakan tanaman air di kolam semen atau kolam terpal Nah ini alasannya akan jawab sekarang Jadi Kenapa saya sering Mengatakan tidak usah menggunakan tanaman air untuk kolam terpal ataupun kolam semen Ya beda halnya dengan kolam tanah Nah alasannya begini Jadi Tanaman air yang ada di perairan umum itu kan Kadang bisa menjadi pembawa bakteri ataupun virus ataupun bahkan parasit yang bisa Mengganggu pertumbuhan ikan ya Nah saya ingin tunjukkan salah satu contoh Parasit pengganggu ya Seperti hewan seperti ini yang ada di tanaman air Jadi agar Nah parasit jenis ini dia menyerang ikan bagian tubuh ikan Sehingga bagian tubuh ikan dewasa maupun yang kecil menjadi luka-luka Kalau dia ikan dewasa dia akan parasit ini akan menancap ya sejenis Kalau dibilang lintah ini bukan lintah Tapi dia seperti jarum ya Seperti cating jarum bisa memanjang Seperti jarum bisa Setelah dia menancap di tubuh ikan kemudian dia akan Menghisap ya Mutris ya atau udara dari ikan itu sampai ikan itu menjadi luka-luka Berkoreng ya kemudian mati Jadi dia menempel pada tanaman-tanaman air yang ada di perairan umum Kita gak bisa tahu kalau kita gak ngerti Makanya hati-hati kalau kita ngambil taruh di kolam Taruh di kolam itu bahaya sekali Nah saya ingin tunjukkan ini contoh setelah kita Persihkan begini dia akan Rontok di air Nah contohnya seperti ini pemirsa Nah hewannya seperti ini Nah ini Nah ini saya tunjuk ini Nah ini seperti ini Nah ini dia berjalan ya Memanjang seperti jarum Kemudian dia akan Membentuk Bunat ya Jadi setelah dia Berhenti dia akan membentuk bundalan Seperti jarum Jadi posisinya kalau dia di air seperti jarum Kita kadang gak bisa tahu dan gak bisa Melihat Kalau kita betul-betul mengamati Nah ini Ya Parasitnya seperti jarum ini Bergerak-bergerak ini Runcing sekali ujungnya Jadi dia Menancap di bagian Tubuh ikan Nah ini dia Banyak sekali Ada yang masih kecil Ada yang sudah Besar Ya Dan ini pada saat dia sudah menancap Ditubuh ikan Badannya memerah Ya Penuh dengan darah Nah ini Nah ini hati-hati sekali pemirsa Jadi ini Biasanya ada di tanaman Ecing gondok Ataupun tanaman Apu-apu Ini Saya tunjuk dengan Ini Ini kalau kita Kita Ini dia melarikan diri Dan kalau ditubuh ikan Dia nempel Kita Lepas licin Ya Nah seperti ini Contohnya ini Ini kalau kita Bunuh ya Mati dia Kita Tancap gitu Dia mati Ya Jadi ini memang Nah ini contoh ini Ya ini yang sudah Saya tancap ini Dia Nah dia seperti Ini kan Jadi pemirsa Teman-teman Yang memudidikan ikan Gapus ya Kenapa saya katakan Gak usah pakai tanaman air Nah salah satu Alasanya ada ini Ya di tanaman air itu Saya sering meneliti Sering mengambil Dari perairan umum itu Sering ada Ya parasit-parasit Mengganggu seperti ini dia Ini kalau kita pecah Di dalamnya darah ini Ya Ini kalau kita pecah Begini Di dalamnya adalah Ada darahnya Ada darah ikan Nah dan ini Kalau di bagian induk Bagian ikan gabus Yang besar-besar Berwarna merah Di bagian sisi Dan kulit itu Kalau kita Kita bongkar Kita sobek Dagingnya Itu kadang Hewan seperti ini Menancap di bagian kulit Nah ini ada nih Tuh kecil-kecil Nah itu Tuh bergerak-bergerak Seperti jarum Padahal saat dia Lurus Nah ujungnya Seperti jarum Kemudian begitu Dia berjalan Dia mengecil Ya kan Ya jadi pemirsa Harap hati-hati Teman-teman Yang memudahkan Ikan gabus Baik pembibitan Maupun pembesaran Saran saya Kalau memang Mau menggunakan tanaman air Tanaman airnya Direndam dulu Dengan obat Antivirus bakteri Serta obat parasit Direndam dulu Tanaman airnya Baru nanti digunakan Jadi jangan Anggap enteng Seperti ini Yang menyebabkan Kadang induk Atau ikan yang sudah Diusa tiba-tiba Mati Padahalnya merah-merah Nah ini Penyebabnya ya Seperti ini Ya Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Hati-hati Karena dalam budidaya itu Kita harus betul-betul Menjaga kebersihan kolam Dan kebersihan tempat budidaya Sehingga tidak Banyak penyakit Ataupun mengganggu Virus yang Menyebar Ataupun bakteri Virus Ataupun parasit Yang menggangguikan budidaya kita Semoga tetap semangat Berhasil dalam proses budidaya Dalam sukses selalu Dari Suwandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh